Intro Solawat itu adalah Allahumma salli ala muhammad Atau Sallallahu ala muhammad Atau Alaihissolatu wassalam Nah itu Lafaz solawat yang umum ada Di kitab-kitab dan di ucapkan Umumnya orang Yang penting mengandung makna Solawat Maka itu solawat Allahumma salli ya Allah Berikan solawat Berikan kesejahteraan Ala muhammad Berikan pujian kepada muhammad Jadi Allahumma salli Ala muhammad ya Allah Berikan solawat kepada nabi muhammad Atau Alaihi semoga Dilimpahkan kepadanya Kepada rasulullah Assalatu wassalam Salawat dan salam Atau Sallallahu alaihi wassalam Salawat Allah Semoga dilimpahkan Kepada muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah itu Ada pun muhammad Itu namanya Rasulullah Itu kedudukannya Karena itu Muhammad Rasulullah Itu bukan salawat Dan apabila nama Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Disebut Maka yang mendengar Yang membaca dan yang mendengar Disyariatkan untuk bersalawat Misal Nabi kita muhammad Nah kita yang membaca Dan yang mendengar Disyariatkan untuk bersalawat Nabi kita muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sallallahu alaihi wassalam Ini salawat Yang mendengar Alaihi salatu wassalam Boleh Sallallahu alaihi wassalam Boleh Allahumma salli wassalim alaihi Boleh Nah jadi itu Jadi Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Menyatakan Orang yang Membaca Atau orang yang Mendengar Nama Rasulullah Disebut tidak bersalawat Itu bakhil Rasulullah bersabda Al-Bakhilu Man zukir tu'indahu Walam yusalli alaiya Orang itu termasuk Bakhil Apabila nama saya disebut Dan dia tidak bersalawat Gitu Meskipun begitu Kita harus Faham Tidak boleh Membaca salawat itu Dengan keras Dan juga Tidak boleh Hanya di dalam hati Jangan kamu keraskan Salawatmu Dan jangan hanya Kamu batin Lakukanlah antara Yang keras Dan yang hanya Di batin Nah jadi Diucapkan Tapi tidak keras-keras Sallallahu alaihi wassalam Atau Alayhi salatu wassalam Atau Allahumma salli wassalam alaihi Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.